Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammad Wa'ali muhammad Kita memasuki episode ketujuh tirakat da'wah Dengan tema nasihat Imam Ali kepada pemuda Dalam episode ini Kita seperti biasanya akan membacakan teks asli nasihat Imam Ali Lalu saya maknai secara pribadi hidup saya Dengan kerendahan ilmu saya Teks asli nasihat untuk episode hari ini sebagai berikut Jadilah seorang dermawan Tetapi jangan menjadi pemboros Jadilah seorang yang hidup sederhana Tetapi jangan menjadi seorang kikir Saya ulangi Jadilah seorang dermawan Tetapi jangan menjadi pemboros Jadilah seorang yang hidup sederhana Tetapi jangan menjadi seorang kikir Nasihat Imam Ali ini tentang Bagaimana kita mengelola harta Imam Ali Menasehati kita untuk menjadi orang yang tengah Tidak berlebihan di satu sisi Tidak berlebihan di satu sisi lainnya Dalam hal mengeluarkan uang Kalau kita berlebihan Maka kita disebut boros Namun boros itu Belum tentu bermanfaat Maka Imam Ali menasehati kita Untuk menjadi seorang yang dermawan Mengeluarkan uang Tidak berlebihan Karena kalau berlebihan namanya boros Namun juga tidak pelit Namanya kikir Kalau pelit Maka tengah-tengah Namun Apa yang dikeluarkan dari harta kita Ada manfaatnya Atau dibelanjakan di jalan yang baik Atau di jalan Allah Itu dalam hal mengeluarkan uang Dalam hal gaya hidup Imam Ali Menasehati kita untuk menjadi orang yang sederhana Tidak juga Bermewah-mewahan Namun Tidak juga Menjadi orang yang fakir Tentu agama Islam Tentu agama Islam Dalam konsep Salah satu ibadahnya zakat Ingin Mengentaskan manusia Masyarakat dari fakir dan miskin Maka menjadi orang Islam Tentunya Sebisa mungkin Menjauhi diri Dari fakir dan miskin Dalam hal ini Maksudnya Tidak Menjadi orang yang fakir dan miskin Maka Imam Ali Menasehati kita Menjadi seorang manusia adalah Baiknya menjadi orang yang dermawan Bukan boros maupun pelit Jadi kita Diposisikan oleh Imam Ali Baiknya menjadi orang yang tengah Dalam mengelola Kita lihat Anak muda Pemuda di hari ini Ada yang sangat berlebihan Membelanjakan hartanya Untuk kesenangan duniawi Ada jam harganya miliar Ada sepatu yang harganya ratusan juta Membeli mobil Sangat berlebihan banyaknya jumlahnya Namun lupa dibelanjakan Untuk kebaikan manusia bersama Namun juga ada yang sangat pelit Karena tidak mau boros Tidak mau mengeluarkan uang berlebihan Namun pelit sekali Ya Makan nongkrong bersama teman Tidak saling Iuran untuk membayar bersama Atau ada temannya yang belum makan Atau kesusahan untuk makan Tidak mau membantu Karena sangking pelit Ini realitas Pemuda hari ini Imam Ali menasihati Sejak dari dulu Mudah-mudahan kita sebagai pemuda Mampu mengambil pesan dari nasihat ini Kurang lebihnya mohon maaf Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax